Ini dia, kita masih menunjukkan ke pemirsa di rumah terkait dengan garden, pemasangan. Nah, kalau tadi Nana bilang bahwa Pak Jokowi dan juga Ibu Iryana sedang melakukan proses Black ETP. Ini dia, pemasangan Black ETP yang memang sudah berlangsung di kediaman Pak Presiden Jokowi Dodo. Betul. Dan tadi sempat Lofi juga bicara dengan Gusti Mung begitu ya, bahwa prosesi pemasangan Black ETP ini menandakan bahwa sang yang punya acara gitu ya, memberitahu kepada halayak. Halayak, begitu kalau sedang ada hajat di rumahnya atau mengajak bergabung begitu. Betul sekali, kalau yang saya tahu Nana Black ETP ini ada daun pisang gitu ya, yang berukuran 50 x 200 cm dan juga ada pisang yang dipasang juga di rumah atau kediaman Black ETP. Oke, seperti di A-nya begitu ya. Dan untuk Anda memirsa makna dari pemasangan Black ETP ini sendiri seperti apa, kita akan saksikan video yang berikut ini. Ini dia. Jalan pernikahan Putri Presiden Jokowi Dodo, Kahiyang Ayu dengan Bobi, Aviv, Nasution, berbagai persiapan mulai dilakukan. Pernikahan yang menggunakan adat Solo ini melibatkan beberapa prosesi yang syarat dengan makna mendalam. Yang pertama adalah pemasangan Tarup. Upacara ini awalnya dilakukan oleh Ki Ageng Tarup, salah satu leluhur Raja-Raja Mataram. Pemasangan Tarup dilakukan secara simbolis oleh orang tua calon pengantin wanita. Prosesi pasang Tarup juga mengandung makna gotong royong kedua orang tua yang menjadi pemangku hajat. Pemasangan Tarup diawali dengan pemasangan Black ETP. Black ETP adalah daun kelapa yang masih hijau dan dianyam dengan ukuran rata-rata 50 cm x 200 cm. Black ETP dipasang di Tarup dan mengelilingi area untuk pernikahan. Black ETP melambangkan harapan pasangan pengantin akan hidup baik dan bahagia setelah pernikahan. Pasangan pengantin juga diharapkan saling mencintai satu sama lain dan akan merawat keluarga mereka. Selain itu, pemasangan Black ETP dapat diartikan secara luas sebagai ajakan bapak, ibu dan calon pengantin kepada semua orang yang terlibat di dalam upacara hajatan untuk berproses bersama mensucikan hati. Setelah semua rangkaian pemasangan Black ETP selesai, prosesi dilanjutkan dengan pemasangan Tuhuhan. Tuhuhan melambangkan harapan bahwa sang anak yang menikah akan segera memperoleh keturunan untuk melangsungkan sejarah keluarga. Tanaman yang digunakan dalam Black ETP memiliki filosofi sendiri. Seperti dua tandan utuh pisang raja yang menyimbolkan sebuah harapan agar kedua pengantin mempunyai keluruhuran seperti layaknya raja. Lalu ada kelapa gading yang menyimbolkan sebuah harapan agar kedua pengantin nantinya merasakan keindahan hidup dengan kesabaran dan kerelaan berkorban terhadap sesama. Selain itu ada tebu wulung, padi, daun apa-apa, daun kara, dan daun beringin. Setelah Tuhuhan, pasangan pengantin kemudian akan melangsungkan upacara siraman. Upacara ini mengandung arti memandikan calon pengantin yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan suci lahir dan batin. Acara siraman diawali dengan sungkem calon pengantin kepada orang tua untuk mohon doa restu. Kemudian calon pengantin yang telah mengenakan busana siraman dengan alas kaki dan bagian luar memakai kain putih dijemput oleh orang tua dari kamar pengantin dan dibimbing ke tempat upacara siraman. Siraman dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan gayung yang terbuat dari tempurung kelapa yang diakhiri siraman oleh ayah mempelai wanita. Air yang digunakan untuk prosesi siraman biasanya akan diambil dari tujuh mata air yang terdapat di daerah tersebut. Air siraman tersebut kemudian diberi kembang setaman yang disebut dengan banyu perwitosari. Bunga siraman yang ditaburkan ke dalam air yang akan dipakai untuk siraman ini mengandung arti agar keharuman yang dimiliki bunga tersebut akan meresap ke tubuh calon pengantin hingga menjadi harum tubuhnya dan kelak dapat membawa keharuman nama keluarga di tengah masyarakat. Setelah proses siraman selesai diteruskan dengan prosesi pecah kendi di depan calon mempelai wanita yang merupakan simbol dari pecah pamor, yaitu keluarnya pamor dari calon mempelai wanita yang juga berarti bahwa calon pengantin wanita sudah siap untuk menikah. Pecahan kendi tadi disebut dengan kreweng yang masih akan digunakan pada acara dodol dawat. Selanjutnya calon mempelai wanita dibopong oleh kedua orang tuanya untuk menuju kamar pengantin untuk dipaes yakni proses merias dengan menghilangkan rambut halus atau potong rikmu dibentuk seperti hiasan rambut para bidadari. Setelah itu dilakukan prosesi dodol dawat atau jualan dawat. Pada acara dodol dawat, kedua orang tua mempelai putri jualan dawat. Makna dodol dawat diambil dari cendol yang berbentuk bundar diartikan sebagai lambang kebulatan kehendak orang tua untuk menjodohkan anaknya. Bagi orang yang akan membeli dawat tersebut harus membayar dengan kreweng atau pecahan kendi yang digunakan dalam acara siraman dan bukan dengan uang. Hal itu menunjukkan bahwa kehidupan manusia berasal dari bumi. Di balik itu ada juga makna jenaka dari acara ini yaitu simbolisasi kalau esok hari pada saat akad nikah dan resepsi tamu-tamu yang datang akan sebanyak dan seramai jualan dawat tersebut. Kemudian acara dilanjutkan dengan Mido Dareni. Inti acara ini adalah serah-serahan berupa hantaran dari keluarga pengantin putra ke pengantin putri, perkenalan antara kedua keluarga besar, dan nasihat dari orang tua pengantin putri kepada calon menantu yang biasa disebut Sabdo Tomo. Dilanjutkan dengan rangkaian penyerahan kancing gelung atau busana untuk pengantin putra yang akan digunakan keesokan harinya, dan angsul-angsul atau buah tangan dari keluarga mempelai putri kepada keluarga calon mempelai putra. Terima kasih telah menonton!